Intro Ya saya melihat ini peluang sebenarnya dari UKM-UKM kita yang ada di Sumatera Utara contoh seperti Pak Kowan ini dengan brand MC22 dia bisa memproduksi seperti ini ada kepa, ada rendang jengkol, ada rendang daging ada sambal, ada liman, sambal merah, bawang goreng yang memang selama ini mandiri dalam pemasarannya dalam pengelolaannya tapi bisa menembus sampai dengan pasar ekspor dan juga pasar lokal melihat ini saya berpikir kenapa kita pemerintah tidak hadir dan ikut membantu mendorong untuk pengembangan usaha-usaha UKM kita banyak masakan unggulan-unggulan daerah Sumatera Utara seperti sambal sambal kita begitu banyak ya macam ya sambal karu, ada sambal bata, ada liman, sambal merah segala macam rendang, kepas segala macam banyak kenapa ini yang nggak kita latih untuk menjadi kemasan yang bisa tahan lama untuk disimpan sekarang makanan-makanan sekarang kita harus juga mengikuti perkembangan zaman orang-orang luar sana mau yang cepat saji dan tahan lama seperti ini salah satu jalan keluarnya tinggal nanti dari kita Dinas Perdagangan, Dinas Operasi nanti menindaklanjutin ini ini yang kita harapkan nanti pemerintah provinsi pastinya akan bergandengan tangan dengan Kabupaten Kota untuk mendorong UKM-UKM daerah unggulan-unggulan daerah terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih